Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Ini adalah OPPO Reno5 Marvel Edition atau OPPO Reno5 Marvel Avengers Edition yang udah kita buatin video first impression-nya kemarin, bisa cek di sini tapi nonton video ini dulu ya, sampai habis. Kali ini gue akan melakukan unboxing, kita lihat apa aja sih isinya. Bersama gue Bagus, inilah unboxing dari OPPO Reno5 Marvel Edition. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, pertama ini adalah goodie bag yang gue dapet ketika dapetin si OPPO Reno5 Marvel Edition ini. Ada beberapa detail yang ya ini buat kalian sekedar tau aja sih. ini ada logo Avenger tulisan Avenger terus ada tulisan OPPO Marvel kalau yang di sini tadi Marvel ya Marvel logo Marvel sama tulisan Marvel copyright di sini cuman OPPO sama Marvel di situ aja sebenernya sama di sini sebenernya ada satu detail lagi tulisan OPPO Reno5 Marvel Edition dalamnya ini dia ini adalah kotaknya bisa dilihat nih ya kotaknya dari OPPO Reno5 Marvel Avengers Edition ya ini jelas berbeda ya dari Reno5 biasa Reno5 biasa itu seperti ini ini kotak OPPO Reno5 biasa ini yang Marvel Avengers Edition lebih besar eh lebih panjang ya lebih panjang dan tapi dia gak setebel itu gak setebel Reno5 biasa kenapa lebih besar? karena ya ada beberapa bareng edisi khusus. Oke langsung aja kita coba buka eh tapi sebelum ini ada beberapa tulisan telpon seluler 8GB 128GB ini berarti sama aja kayak Reno5 biasa didesain oleh OPPO dibuat di Indonesia diproduksi oleh Brea pokoknya itu 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 oke langsung aja kita buka ya oke gue hampir lupa bilang ini ada logo Avenger tulisan Avenger terus disini ada OPPO Reno5 Marvel Edition OPPO warna merah semua aksennya merah disini kecuali logo Avenger yang silver kas Avenger sih by the way kalau kalian mau dapetin si OPPO Reno5 Marvel Avengers Edition ini itu kalian bisa coba cek ke Tokopedia ya gue ngatasnya masih ada apa enggak tapi untuk dapetin untuk belinya itu kalian perlu kode khusus kalau mau dapet potongan pokoknya kalau lo masukin kode akan dapet potongan 4,1 jutaan sekian dari itu cukup lumayan besar sih nah gimana sih cara dapet kode undangannya waktu itu Nextrend juga udah sempet bagiin lewat Instagram tapi udah selesai periodenya yang buat Nextrend tapi kalau kalian pengen OPPO Indonesia setau gue masih bagi-bagi kodenya terus juga dari sejumlah sejumlah media dan influencer juga akan kasih kodenya di Instagram mereka jadi kalian coba cek aja ya Instagramnya OPPO Indonesia informasi ada di situ semua oke langsung kita buka ya ini pada dasarnya sama aja sih kayak OPPO Reno5 biasa ya secara spek kalau mau lihat reviewnya bisa cek link di bawah atau di kanan atas jadi disini ada segelnya kita buka dulu segel segelnya terbuka gue tempel lagi terus wow disini bisa dilihat disini ada beberapa embossed siluet karakter-karakter Marvel disini ada Hulk Thor Captain America Iron Man sama dua karakter yang gue gak tau sorry gue bukan anak Marvel jadi gue gak ngerti soalnya ini rujukannya itu adalah karakter Marvel komik ya bukan Marvel Universe atau MCU filmnya bukan ini lebih ke reverse komik makanya karakter-karakter disini gambarnya yang komik banget makanya kalian tahu bisa di kolom komentar ya seperti itu ini satu hal yang penting sih buat penggemar Marvel ya kadang kayak kita kan kalau ngebuka HP mana ngeh ada sesuatu disini gitu ini ada kotak disini ada beberapa logo atau icon dari karakter Marvel ini kan yang pasti ada tameng punya Captain America terus ada Iron Man Hulk Thor nah ini ini ada beberapa detail icon dari karakter Marvel di dalamnya itu ada ya ini kartu garansi dan petunjuk penggunaan ini sama kayak Reno5 biasa ya ya ini Reno5 biasa dari Reno5 biasa di dalamnya gue gak tahu sini ada keras-keras lagi cuman gak ada kosong ya kita asumsikan aja gak ada lah ya oke lalu ini ada HP-nya ini ada tulisan Oppo aksen merahnya juga ada disini oh tersimpan seperti ini oke ini HP-nya cuman nanti kita bahas nanti kita pinggirin dulu taruh tempat yang aman karena bukan HP gue ngeri banget terus di bawahnya lagi itu ada casing oh ada SIM Ejector SIM Ejector-nya juga Marvel banget tuh ada logo apa Avenger SIM Ejector SIM Ejector doang loh ini SIM Ejector sesuatu yang biasanya gue tinggal di dalam kotak karena gue udah punya SIM Ejector yang biasa gue pakai buat gue nanti ganti SIM Card ini casingnya casing ini plastik ya tapi kirinya rubber fleksibel gitu dan ini gak kayak jelly case yang biasa kalian temukan kalau beli HP ya belakangnya hard gitu tapi hitungan ini tetap soft case sih bukan hard case ya karena masih agak fleksibel cuman sedikit lebih tebal nah disini isinya apa gambarnya itu tuh karakter-karakter Marvel juga sama persis kayak yang di belakang kardusnya ini ada Captain America ada Iron Man ada Thor ada Hulk sama tulisan Marvel khas komiknya sama kayak di intro-intro film-film Marvel disini ada tulisan Oppo Marvel yang pasti ketutupan sama HP-nya disini juga ada ini sebelah kiri dulu deh iya iya nah ini kabel charger kabel charger-nya beda sama yang Oppo Reno5 standar ya iyalah nah ini kabelnya warna merah dan cukup tebel tebel ini tebel banget makanya tuh ini yang ngebekas gini dengan aksen hitam di antara 2 USB-nya ini dia USB-nya USB-A USB-C ya standar lah sebenarnya sama kayak Reno5 biasa cuman dikasih warnanya beda merah sama hitam khas Marvel nah di bawahnya lagi ada nah ini ada earphone nih ini earphone khas Marvel Avenger ini ada logo Iron Man sama Captain America coba kita buka ini long ini kita jual earphone gini aja bisa kalau 500 ribu juga orang mau nih dia modelnya modelnya in-ear in-ear kayak gini ada ear tip ada ear buds-nya atau ear tips-nya disediain juga sama Oppo ear tips dalam 2 ukuran lagi jadi total ada 3 ukuran oke standar lah kayak ear tips biasa cuman bedanya ini warnanya apa ya abu-abu kalau yang Reno5 standar warna putih kalau gue gak salah gitu udah nih earphone doang terus ini kayaknya terakhir nih ya terakhir ini adalah charger-an charger-annya sama kayaknya kayak Oppo Reno5 standar ini charger-an berapa watt ya mata gue udah gak kuat ngeliat tulisan kecil gini astaga oke gue butuh bantuan oh iya 65 watt sama kayak Reno5 dan Reno5 5G charger-annya super vuk 2.0 gitu tapi ya ini cuman desainnya beda dia warna hitam kalau yang aslinya kan warnanya putih ini warna hitam dan tulisan Avenger sama daya detail copyright Marvel-nya di belakang gitu terus dia ininya portnya masih USB-A biasa tulisan Oppo juga ya standar lah ini kayak ya persis kayak charger-an Oppo biasa nah ini charger-an Oppo Reno5 ya tuh sama kan bentuknya sama warnanya beda bedanya kalau disini tulisan super vuk ini tulisannya Avenger speknya kayaknya sih sama speknya kayaknya sama terus udah gak ada lagi itu doang kosong nah ini adalah HP-nya HP-nya ya sama aja sih seharusnya secara spesifikasi kayak Reno5 biasa gak ada bedanya cuman beda desain dan ada tema dan wallpaper khusus kabarnya sih seperti itu kita pinggirin dulu semua ini bisa kita slide aja dari bawah sebenarnya bisa sih kamu dikletek gitu cuman gorengnya rapih ya salah oke gak usah di slide udah buka aja lah ya wow oke ini adalah HP-nya Oppo Reno5 Marvel Avengers Edition untuk first impression-nya gue udah buat videonya bisa kalian lihat disini dia desain secara bentuknya ini sama kayak Reno5 standar begitu pun speknya dan gue yakin juga performnya juga akan sama yang membedakan adalah secara jelas desainnya ini disini dia bahannya kayak sebenarnya masih polikarbonnya cuman dia finishing-nya kayak mid atau doff gitu ya disini terus disininya dia rasanya yang seperti yang gue bilang gue pikir awalnya ini karbon gitu padahal sebenarnya bukan bukan karbon kayaknya bukan dia kayak apa ya permukaan lakban yang hitam seperti itu terus dia ada aksen silver aksen merah di belakangnya di tengah ini ada logo Avenger ntar gue lepas dulu stikernya ini ada logo Avenger nah di kiri kanan di kanannya ini ada tombol power warna merah terus di tengahnya ada hijaunya khas OPPO biasa terus di bagian kirinya dia ada tombol volume warna merah juga bawahnya standar jack 3,5 mm USB-C dan speaker oke langsung kita coba nyalain wow bootingnya beda ada logo Avenger nya gokil ada logo Avenger pas booting beda beda sama Reno5 standar Avengers Marvel loading kalau OPPO biasanya kan pintu gitu ya langsung select language karena orang Indonesia pilih bahasa Indonesia mantep tuh wallpaper nya sep keren keren temanya juga beda tuh disini ada icon-icon nya telepon ntar gue screen record deh biar kalian bisa lihat lebih jelas ya oke untuk software-software nya bisa dilihat disini punya icon nya beda tapi ini memang cuman untuk aplikasi-aplikasi yang bawaannya color OS kayak ini pengelola telepon jadi logo Captain America zaman dulu terus ada clone phone clone phone ini apa Captain Marvel kombinasi warnanya terus konteknya Iron Man pokoknya akin-akinnya khas Marvel kecuali memang kalau aplikasi-aplikasi yang kalian download cuman dia dibikin rounded atau ngebulat dengan warna kombinasi merah dan biru khas Marvel app market lambangnya Avenger pengelola file juga logonya Avenger ya gitu-ginilah pokoknya keren 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 oke kayaknya segitu aja bisa gue sampaikan soal OPPO Reno5 Marvel Avengers Edition segitu aja yang bisa gue pamerin ke kalian isi kotaknya apa aja terus juga tampilan HP-nya beda pokoknya tapi kalau bicara soal spesifikasi dan performa ya sama aja kayak Reno5 standar video review-nya bisa kalian lihat disini dan ya fitur-fiturnya juga pasti sama lah gue gak tau apalagi mau gue bahas dari OPPO Reno5 Marvel Avengers Edition ini tapi kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya kalian mau tau apa kalau banyak yang nanya gue akan buat video khusus soal si Reno5 Marvel Avengers Edition ini khususnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian kalau banyak kalau cuma saya terus hati ya gue bales aja di komen sekian dari bagus jangan lupa untuk like dan share video ini tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini follow semua sosial media nextrun yang ada di deskripsi kunjungi juga situs nextrun.com untuk update berita teknologi terkini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video nextrun berikutnya selamat menikmati selamat menikmati